Yolo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara transfer saldo GoPay ke Shopee Pay. Nah oke, tanpa berlama-lama, disini kita langsung saja ke tutorialnya. Nah sebelumnya disini kita akan cek dulu saldo Shopee Pay kita berapa. Nah disini saya berada di branda Shopee, kemudian disini kita klik menu SP. Dan kita akan diarahkan ke halaman Shopee Pay yang seperti ini. Nah disini saldo Shopee Pay saya adalah Rp12.600. Nah langkah selanjutnya adalah disini kita buka aplikasi Gojek. Karena GoPay sendiri kan ada di aplikasi Gojek. Dan disini kita telah berada di branda Gojek. Dan disini bisa kalian lihat jumlah dari saldo GoPay saya Rp54.600. Kemudian disini kalian klik menu bayar yang ini. Nah di menu bayar ini kalian klik menu ke rekening bank yang ini. Kemudian disini kalian klik menu transfer instant ke rekening baru. Dan disini tersedia banyak sekali pilihan bank. Namun disini kalian cari yang namanya permata bank atau bank permata. Kita cari. Nah ini dia permata bank. Permata bank. Kita klik. Nah jika banknya telah dipilih. Kemudian disini untuk nomor rekening. Ketik nomor rekening. Nah disini kalian masukkan dulu kode pembayarannya. Nah untuk kode pembayarannya adalah 706. Seperti ini. 706. Lalu dilanjutkan dengan nomor Shopee Pay yang mau ditransfer. Saya akan ketikan nomornya. Kemudian disini kita klik verifikasi. Dan disini langsung muncul nama pemilik rekening. Pastikan muncul nama si pemilik rekening. Seperti ini. Kemudian disini kita klik lanjut. Nah disini Shopee Pay. Permata. Kemudian isi nominal. Nah disini kalian masukkan nominal yang mau kalian transfer. Jadi disini untuk minimal jumlah transferannya adalah 10.000 rupiah. Untuk membuktikannya disini kita coba transfer seribu. Lalu kita klik lanjut. Nah masukkan nominal lebih dari itu. Minimal transfer adalah 10.000 rupiah. Disini kita klik ganti jumlah transfer. Nah disini saya akan coba transfer 11.000 rupiah. Sebentar. 11.000 rupiah. Seperti ini. Kemudian disini kita klik lanjut. Jika sudah. Nah disini ada konfirmasi transfer. Total pengurangan 13.500. Rekening tujuannya ini. Rincian transferannya seperti ini. Yang mau di transfer 11.000. Biaya admin 2.500. Total pengurangan jadinya 13.500. Jika setuju kita klik konfirmasi. Masukkan 6 digit pin kamu. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sedang diproses ini. Nah permintaan terkirim Shopee Pay. Rincian transfer seperti ini. Go Pay. Statusnya ini masih diproses. Namun disini langsung ada notif dari Shopee Pay maksudnya. Isi saldo berhasil. Nah disini langsung ada dari Go Pay lagi. Transferan sejumlah 11.000 ke rekening Shopee Pay. Berhasil. Mantul. Nah disini kita tutup. Yang ini. Kemudian disini kita cek saldo Go Pay kita. Tinggal berapa sekarang. Nah disini saldo Go Pay saya tinggal 41.100 rupiah. Kemudian disini. Kita klik yang Shopee. Isi saldo berhasil nih. Nah rincian isi saldo yang berhasil masuk adalah 10.500. Karena disini sepertinya ada pemotongan 500 rupiah dari pihak Shopee Pay. Nah ini bisa kalian lihat. Jumlah top up yang berhasil masuk 10.500. Biaya admin 500 rupiah ini. Seperti ini. Kemudian disini kita coba. Cek di Shopee Pay. Kita klik SP. Nah disini bisa kalian lihat. Saldonya telah bertambah jadi 23.100 rupiah. Seperti itu. Nah. Seperti itu caranya. Oke guys. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.